Limpa dalam jenis medisin setara dengan pankreas dalam western medicine. Pankreas berhubungan arat dengan proses pencernaan. Penyakit apa yang terjadi bila ada gangguan pada organ pankreas? Dan bagaimana pencegahannya? Simak terus ya videonya. Assalamualaikum sahabat, aku Pongso gimana pun berada. Semoga saya menjumpai sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pankreas yang sehat akan memproduksi enzim dan hormon dalam jumlah dan waktu yang tepat ketika kita makan. Namun, jika fungsi pankreas terganggu, kelenjar ini tidak akan mampu memproduksi enzim pencernaan atau hormon insulin secara optimal. Penyakit yang muncul bila pankreas tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu yang pertama, diabetes. Dibagi dalam diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 disebabkan oleh kelainan autoimun ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel pankreas yang sehat, sehingga pankreas tidak dapat menghasilkan insulin. Sementara itu, diabetes tipe 2 terjadi ketika tubuh tidak mampu menggunakan insulin dengan efektif. Seiring waktu, hal ini membuat pankreas sulit atau tidak mampu menghasilkan insulin. Diabetes tipe 2 diduga terjadi akibat faktor genetik dan pola makan atau gaya hidup yang tidak sehat. Beberapa gejala yang sering dialami penderita diabetes adalah Sering merasa lapar, polifagi, sering merasa haus, polidipsi, sering buang air kecil di malam hari, poliuri. Komplikasi yang terjadi pada diabetes Gangguan pada mata, retinopati, diabetes Kadar gula darah yang tinggi yang terlalu lama mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah retina mata, apabila tidak ditangani dapat menyebabkan kebutaan. Kerusakan ginjal, neuropati, diabetes Kadar gula darah tinggi yang tidak diobati akan menyebabkan tekanan darah tinggi lalu merusak ginjal, sehingga harus cuci darah karena gagal ginjal. Kerusakan saraf, neuropati, diabetes Kerusakan saraf akan menyebabkan gangguan sensorik dengan gejala berupa kesemutan, mati rasa. Kerusakan saraf juga dapat mempengaruhi saluran pernaan dan menyebabkan gastroparesis. Gejalanya berupa mual, muntah, dan merasa cepat kenyang saat makan. Disfungsi ereksi atau impotensi pada pria Menyerang jantung dan pembuluh darah Menyebabkan penyakit jantung, strok, serangan jantung, dan penyempitan arteri atau atherosclerosis. Mudah terluka dan terinfeksi pada kulit dan kaki, sehingga menimbulkan ganggrin dan ulkus diabetikum. Bahkan harus diamputasi bila kerusakan jaringan sudah parah. Gangguan pendengaran, melemahnya imunitas tubuh, penyakit Alzheimer, depresi, serta masalah pada gigi dan mulut. Komplikasi diabetes ternyata banyak ya, sahabat. Yang kedua, Pankreatitis Akut Pankreatitis akut adalah kondisi ketika pankreas mengalami peradangan secara tiba-tiba. Pada sebagian besar kasus, Pankreatitis akut disebabkan oleh batu empedu dan konsumsi alkohol pada jumlah banyak atau jangka waktu lama. Selain itu, juga bisa disebabkan oleh infeksi virus, kelainan genetik atau efek samping obat-obatan. Gejala utama Pankreatitis akut adalah Nyeri perut yang muncul secara tiba-tiba. Rasa nyeri tersebut bisa menjalar sampai ke dada atau punggung dan terasa semakin parah ketika penderitanya batuk atau menarik nafas dalam-dalam. Selain itu, dapat menimbulkan gejala demam, diare, mual, dan muntah, perut bengkak, kulit, dan mata menguning, serta jantung yang berdetak lebih cepat atau dada berdebar. Bila berlangsung lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, menjadi Pankreatitis kronis. Pada tahap lanjut, menyebabkan Pankreas sulit menghasilkan insulin sehingga terjadi diabetes. Ketiga, Fibrosis Kistik Fibrosis Kistik adalah penyakit yang terjadi akibat gangguan genetik. Penyakit ini membuat lendir di dalam tubuh menjadi lebih kental dan lengket sehingga dapat menyumbat sejumlah saluran tubuh. Fibrosis Kistik di saluran pencernaan dan pankreas dapat menimbulkan gejala berupa tinja yang berminyak dan sangat bau, diare, atau sembelit parah, serta sakit kuning. Penyakit ini juga dapat mengakibatkan gangguan penyerapan nutrisi sehingga membuat penderitanya mengalami penurunan berat badan akibat malnutrisi. Keempat, Kanker Pankreas Kanker pankreas merupakan jenis kanker yang jarang terjadi dan memiliki tingkat kematian yang cukup tinggi. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko mengalami kanker pankreas yaitu riwayat kanker pankreas pada keluarga, kebiasaan merokok atau mengkonsumsi minuman beralkohol, penyakit tertentu seperti cirosis, diabetes, dan pankreatitis. Kelima, Insufficiency Pankreas Insufficiency Pankreas atau Exocrine Pankreas Insufficiency, EPI, terjadi ketika pankreas tidak dapat memproduksi dan melepaskan enzim pencernaan yang cukup bagi tubuh sehingga menimbulkan kondisi malnutrisi. Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya EPI yaitu pankreatitis, fibrosis kistik, diabetes, kista atau tumor pada pankreas, riwayat operasi pada pankreas, hingga kelainan genetik dan gangguan autoimun. Enam, Sedokista Pankreas Sedokista Pankreas adalah penyakit pada pankreas yang terjadi setelah seseorang menderita pankreatitis, ditandai dengan terbentuknya kantung yang berisi cairan di pankreas. Selain pankreatitis, kondisi ini juga dapat terjadi ketika cedera perut yang membuat pankreas terluka atau bengkar. Hal ini bisa menimbulkan penyakit tertentu seperti intoleransi makanan dan diabetes. Gangguan pada pankreas bisa menimbulkan beberapa kejala seperti perkurangnya nafsu makan, penurunan berat badan, tinja berlembak, mual, muntah, dan diare. Bagaimana menjaga kesehatan pankreas? Untuk menjaga kesehatan pankreas, perlu dilakukan perubahan pada gaya hidup untuk menurunkan risiko mengalami masalah pada pankreas. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. Satu, menghindari konsumsi alkohol berlebihan karena berisiko terjadi pankreatitis. Dua, mempertahankan pola makan rendah lemak. Konsumsi asam lemak omega-3 dalam jumlah yang cukup bisa membantu menurunkan kadar triglycerida. Tiga, asam lemak omega-3 ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian, ikan, dan sayuran hijau. Tiga, memperbanyak konsumsi buah dan sayuran dapat membantu menjaga berat badan tetap ideal. Empat, berolahraga teratur. Olahraga ini membantu menjaga berat badan dan mengurangi risiko pankreatitis. Lima, berhenti merokok. Merokok dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami kanker pankreas. Enam, memiliki berat badan ideal. Ini dapat menurunkan risiko terjadinya gangguan pada pankreas. Tujuh, mengkonsumsi antioksidan. Dapat menurunkan risiko terjadi kanker pankreas. Makanan tinggi antioksidan terdiri dari vitamin E, vitamin C, dan selenium seperti anggur, blueberry, beri merah, kacang-kacangan, sayuran hijau tua, sayuran oranye seperti upi jalar, biji-bijian, ikan, dan teh hijau. Secara Western Medicine, diagnosa pasti gangguan pada pankreas hanya dapat diketahui dengan pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan akan membantu untuk mengetahui penyebab dari penyakitnya. Sahabat, menjaga kesehatan pankreas kita harus terus diupayakan sehingga pencernaan kita berjaya dengan baik, kita bisa beraktifitas dengan lancar dan sukses selalu. Sampai ketemu pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Kusaha. Terima kasih telah menonton!